Intro Pegawai honorer rumah sakit umum Haji Medan heran dengan perubahan kebijakan di kantor tempatnya bertugas. Mereka mengaku gajinya di bawah UMP. Hal ini dirasakan sangat jauh berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hampir 400 ribu per bulannya penurunan gaji dirasakan oleh para honorer di rumah sakit umum Haji Medan. Sementara wadir tiga rumah sakit umum Haji Medan, Sampurno menjelaskan bahwa penurunan ini karena adanya kebijakan-kebijakan dari pihak BPJS yang tidak sembarangan lagi mengirim pasien ke rumah sakit. Pasien harus melalui jalur yang tepat, misalnya dari tipe A ke tipe B, dari tipe B ke tipe C. Jadi hanya pasien-pasien gawat darurat saja yang bisa langsung ke rumah sakit umum Haji Medan. Hal tersebut juga menyebabkan pendapatan rumah sakit umum Haji Medan menurun. Sementara itu, menurut Sampurno, gaji honorer disesuaikan dengan kemampuan badan layanan umum. Dua tahun lalu, gaji sebesar 1,9 juta per bulan. Tetapi saat ini melihat kemampuan rumah sakit umum Haji Medan belum memungkinkan, maka akan dibahas ulang. Sampurno juga menambahkan, direktur utama mereka masih baru, belum ada sebulan bekerja. Berikan waktu untuk mempelajari manajemen rumah sakit umum Haji Medan terlebih dahulu. Sedangkan mengenai gaji honorer, sejumlah 25 orang yang tidak tercantum dalam naskah kontrak sedang dipelajari oleh direktur utama. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Meliputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!